Ya, sementara itu angka pengangguran di Amerika Serikat terus bertambah. Data terbaru menunjukkan jumlah pengangguran di AS bertambah 2,98 juta orang dalam satu pekan. Dengan tambahan ini setidaknya 36,5 juta warga Amerika Serikat harus kehilangan pekerjaan akibat dampak dari virus corona. Data klaim pengangguran ini lebih buruk dari yang diperkirakan karena berhentinya aktivitas bisnis dan manufaktur. Sementara itu Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan tingkat pengangguran di AS akan kembali meningkat dalam satu atau dua bulan mendatang seiring dengan jeda waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi ekonomi.